Intro Dalam kegiatan Bintek dan Bimlu saat Linmas Kabupaten Sumarang yang diwakili Linmas Desa serta Kelurahan Sekecamatan Bergas ini digelar untuk meningkatkan keterampilan dan sumber daya masyarakat anggota Linmas. Kegiatan ini sengaja dilaksanakan jika Linmas mendapatkan kejadian atau peristiwa saat mereka bertugas dan bisa menghadapi dan melakukan tindakan yang benar dan tepat sehingga kondisi korban dapat tertolong sebelum petugas medis tiba di TKP. Pelatihan P3K saat Linmas ini dipandu oleh petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Bergas yang memberikan materi cara menangani korban yang pingsan, tersedak makanan, atau benda dalam tenggorokan. Korban patah tulang, mengalami luka bakar, dan pendarahan. Serta ke depannya, khusus para sirikan di saat Linmas juga akan mendapat pelatihan penanganan pertama pasien ibu-ibu yang akan melahirkan sebelum bidan atau tenaga ahli medis datang. Pelatihan ini penting dan sangat diperlukan karena tidak menutup kemungkinan. Para Linmas pasti menghadapi kejadian ini saat bertugas. Para Linmas mendapat materi tentang struktur organisasi Linmas, tugas-tugas pokok Linmas, regu kesiap siagaan, dan deteksi dini, serta praktek dalam penanganan P3K. Pertanyaan ini adalah kegiatan rutin kami dalam rangka pembinaan dan penyelolaan kepada struktur abota Sat Linmas di Kabupaten Jemalang, lalu di 19 desa matang, dan berkaitan seperti itu, sesuai dengan perpendeksi nomor 84 tahun 2014, kami sesuaikan tugas pokok dan fungsi Sat Linmas, diantaranya adalah dalam hal penanggulan kejanaan, juga dalam hal penanggulangan, gangguan keamanan, ketertiban, dan pelatihan masyarakat juga dalam hal pertahanan negara, itu kami sampaikan di materi-materi dalam rangka pembinaan ini. Banyak sebagai anggota Sat Linmas, khususnya di Kecamatan Bergas, dengan adanya pelatan-pelatan seperti ini, bisa meningkatkan kualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di khususnya, yang ada di diri anggota Linmas, yang ada di Kecamatan Bergas. Yang pertama yaitu dari tadi, dari Dinas Kesehatan, yang memberikan contoh atau pelatihan, yaitu cara penanggulangan atau penanganan. Kita dalam penolongan pertama, kita menolong orang kecelakaan, khususnya yang baik itu patah tulang, baik itu ada yang tergigit ular, dan sebagainya, itu insya Allah akan menjadi ilmu untuk teman-teman anggota Linmas di Kecamatan Bergas. Sat Linmas Kecamatan Bergas menjadi prioritas utama untuk menerima BIMTEK ini, karena di Kesatuan Linmas Bergas ada peleton inti Linmas Kabupaten Sumarang yang dilatih khusus. Dari Kabupaten Sumarang, Besar Toko melaporkan.